Ibu angkatku yang mengajariku menjadi tukang urut. Dan kini sudah 20 tahun orang mengenalku sebagai tukang urut. Anak-anakku memanggilku Mama Herma. Kuinggal di sebuah rumah yang letaknya di depan makam. Tapi bukan bukan keluarga ku. Rumah di daerah Ragunan, Jakarta Selatan ini pemberian ibu angkatku sebagai tempat mengasuh empat anakku. Lima tahun sudah aku hidup di sini. Mulai dari rumah hingga pekerjaanku sekarang. Aku berhutang pada bantuan ibu angkatku. Ibu angkatku yang mengajariku menjadi tukang urut. Dan kini sudah 20 tahun orang mengenalku sebagai tukang urut. Mulai anak umur 8 bulan itu saya udah kata belajar ngurut sama nenek. Gua ajarin, kita akan memaik praktekan ngurut. Ngurut dikit demi sedikit, dimandorin sama nenek, ditungguin. Caranya ini begini, ini begini. Ini urut, nah kebis itu udah bisa punya kebisaan, urut. Aku kerap memanggilnya, Nyak. Panggilan ibu untuk orang Betawi. Iya, Nyak. Nyak juga yang menolong ibu kandungku saat ayahku meninggal di bunuh orang. Kata ibu saya gini, Bapak lu kan matinya di bunuh. Katanya sama saudaranya sendiri. Di bunuh itu, dia pulang sedekat dari rumah abangnya. Bekelin oleh-oleh makanan. Kakak saya menghidupkan ibu-ibu. Bapak udah nggak ada. Ibu saya tuh nggak tahu bapak saya bahwa udah menunggak. Datang bayang-bayangnya bapak. Kok bapaknya katanya datang itu kayak gitu sih. Biasanya juga datang duduk, minum, makan. Ini gila kok selewat aja langsung pergi. Kita tahu itu udah nggak ada orang. Ada kabar. Setelah itu dikabari, Bapak menunjali. Misalnya teman-teman diambil bincang. Kalau katanya teman-teman dikali, Gug-gug utarungin orang. Cerita ibu saya. Pas ditangkepnya itu. Jadi orang itu dibayar sama kakaknya. Gue bunuh dia, gue bayar sekian gitu. Ibuku terpaksa berjuang mempertahankan hidupnya. Akhirnya ia bekerja padanya. Ibu angkatku. Sebenernya masih ingat ega. Tapi karena keadaan yang tidak bisa diizinkannya. Jadi saya tolong bantunya rewat anak saya. Terima kasih, Anya. Terima kasih, Anya. Terima kasih kamu ya. Jaga diri ya. Terima kasih, Anya. Aku diasuh oleh Enyak. Hingga aku berusia 15 tahun dan belajar banyak hal. Meskipun aku harus membayarnya dengan mengerjakan pekerjaan rumah.